Obat kembung anak yang alami Mengalami malam tanpa tidur karena anak mengeluh sakit perut terus, jangan khawatir. Berikut ini ada beberapa obat kembung anak yang bisa kita lakukan. 1. Jaga supaya si kecil tetap terhidrasi Obat kembung anak yang pertama adalah menjaganya tetap terhidrasi. Minuman hangat akan menenangkan saraf perutnya yang sakit dan membantu meredakan sakit perutnya. Cairan juga sangat dibutuhkan apalagi jika si kecil muntah. Mungkin si kecil akan tidak nafsu makan saat perutnya terasa kembung dapat mengakalinya dengan memberi makan sedikit-sedikit namun sering. Hindari memberinya produk susu atau makanan gorengan dan berminyak sampai ia merasa lebih baik. Bisa memberinya roti bakar atau oatmeal saat si kecil merasa lapar. 2. Kompres di perut Obat kembung anak yang selanjutnya adalah kompres hangat. Salah satu solusi teraman dan efektif untuk mengatasi kembung pada balita adalah kompres hangat. Kompres hangat tidak memiliki efek samping dan memberikan bantuan cepat pada perut yang terasa sakit atau nyeri. Jika menggunakan bantal pemanas, pilih tingkat panas terendah dan simpan di perut si kecil. Bila tidak memiliki bantal pemanas, gunakan botol berisi air hangat, kemudian bungkus dengan kain dan kompres hangat siap digunakan. Kompres hangat sangat efektif untuk merelekskan otot-otot perut dan meredakan kembung. Hal yang paling penting diingat, pastikan bantal pemanas atau botol air yang gunakan bersuhu hangat dan tidak panas. 3. Berikan yoghurt atau probiotik lainnya Obat kembung anak yang selanjutnya adalah memberikan yoghurt atau probiotik lainnya. Makanan probiotik juga dikenal dapat membantu meredakan perut kembung, salah satunya adalah yoghurt. Yoghurt memiliki bakteri baik yang dapat membantu memperbaiki fungsi hilangnya mikroba di usus. 4. Buatkan teh herbal Memberikan teh herbal bisa menjadi obat kembung anak yang tak kalah ampuh. Teh herbal juga salah satu cara untuk mengatasi kembung pada balita. Dapat menambahkan jahe pada teh yang buat. Teh jahe dapat diberikan pada anak yang berusia 2 tahun atau lebih. Jika si kecil berusia di bawah 2 tahun, bisa mengoleskan parutan jahe di sekitar area pusarnya. Juga bisa memberinya secangkir teh dengan beberapa daun mint dan beberapa tetes jus lemon di dalamnya, karena keduanya dipercaya dapat membantu mengatasi kembung. Mint dapat membantu menghilangkan bakteri berbahaya dari usus, sementara lemon dapat membantu mengatasi sembelit. Namun lebih baik lagi sebelum memberikan teh herbal kepada si kecil, berkonsultasilah dulu dengan dokter. 5. Berikan madu murni Obat kembung anak yang selanjutnya adalah memberikan madu. Madu adalah sumber karbohidrat, gula, dan antioksidan yang baik. Ini dapat berikan kepada si kecil dengan mencampurkannya pada teh herbal atau cukup dengan air hangat saja. Jika si kecil suka dimakan langsung atau dicampurkan pada oat juga dapat menjadi pilihan lain. Madu yang terbaik untuk si kecil adalah madu murni. Namun pemberian madu di bawah 2 tahun akan lebih baik dikonsultasikan pada dokter terlebih dahulu. 6. Pijatkan kembung Memijat perut bayi dengan lembut juga bisa menjadi obat kembung anak. Saraf dan otot perut yang sakit dapat dihilangkan dengan meningkatkan sirkulasi darah di sekitarnya. Hal itu bisa didapatkan dari pijatan lembut. Coba pijat si kecil dengan menggunakan telapak tangan serta jari-jari pijat dengan lembut dalam gerakan melingkar searah jarum jam di sekitar area pusar si kecil. Pijat juga dari bagian dada ke bagian bawah perut untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam perut. Lakukan secara perlahan dan jangan terlalu ditekan supaya tidak menyakiti si kecil. 7. Lakukan pijat refleksi Cara mengatasi perut kembung pada balita yang selanjutnya adalah pijat refleksi. Selain pijat di area perut juga dapat melakukan pijat refleksi pada bagian kaki si kecil. Ada banyak saraf di tangan dan kaki yang bila ditekan ringan dapat memiliki efek terapi pada area tubuh tertentu. Pegang kaki kiri si kecil dengan telapak tangan kanan. Kemudian dengan tangan kiri di bawah bola kakinya, berikan tekanan yang stabil menggunakan ibu jari. Beri tekanan pada lengkungan sentral kaki kirinya selama 1 menit dan ulangi ini 4 hingga 5 kali. Lakukan pijat ini sebelum waktu makan untuk efek langsung. Selain itu, beberapa indikator bahwa sakit perut anak mungkin serius termasuk penurunan berat badan. Demam, muntah, diare parah, tinja atau muntah yang berdarah, hingga rasa sakit di perut kanan atas atau bawah kanan. 8. Mandi air hangat Obat kembung anak yang selanjutnya adalah mandi air hangat. Air hangat dipercaya memiliki efek menenangkan. Hal ini juga sangat efektif untuk menjadi obat kembung anak. Mandikan si kecil dengan air hangat agar tubuh termasuk otot perutnya rileks sehingga kembungnya bisa meredah. Tapi harus ingat untuk selalu mengecek suhu air terlebih dahulu sebelum memandikan si kecil. Pastikan air hangat dan tidak terlalu panas ya. 9. Hindari jus dan minuman bersoda Obat kembung anak selanjutnya adalah menghindari jus buah dan minuman bersoda. Alih-alih memberikan jus buah pada si kecil sebaiknya memberikan buah segar. Jus buah dan minuman bersoda mengandung udara di dalamnya sehingga jika diberikan malah akan membuat parah kondisi perut kembung si kecil. Sekian. Semoga sehat selalu. Amin. Subscribe jika ingin info menarik lainnya. Wassalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!